Partai politik dalam pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Garut tahun 2024 antara Partai Kadang Sejahtera dengan Partai Nasdaq yang ditandatangani oleh ketuan DPD masing-masing sekaligus dengar masing-masing sekun atau sekjen masing-masing partai. Semoga sudah selesai, boleh diperhatkan kepada Awak Media. Ini adalah penandakanan, notan kesepakatan, kondisi partai politik antara PKS dan Partai Nasdaq. Mulai kebutuhanan, Bapak Ibu saya, mudah-mudahan koalisi ini memberikan perubahan untuk Kabupaten Garut. Ditahan dulu Pak, katanya Pak. Bersama-sama membangun koalisi dalam menghadapi kontestasi pilihan Kabupaten Garut tahun 2024. Yang kedua, membuka peluang bagi partai lain untuk bergabung bersama-sama dalam koalisi yang telah dibentuk. Yang ketiga, penentuan bakal calon Bupati dan warga Bupati Garut selanjutnya akan dibicarakan serta didiskusikan di kemudian hari setelah mendapatkan gambaran hasil supay dengan memperhatikan tingkat popularitas, elektabilitas, serta penerima masyarakat untuk para kandidat. Yang keempat, hal yang belum diatur dalam notat kesepakatan ini akan dibahaskan selanjutnya dan diputuskan melalui musyawarah rupakat. Artifusinya, melayu, kerjasama, koalisi, atau lain-lain. Terima kasih. Kalau Nasdem juga memang instruksi DPW bahwa kami harus PKS dan Nasdem ini sudah akan bersama-sama. Untuk calon ya nanti kita lihat. Kita akan juga insya Allah awal Juli Nasdem akan melakukan survei untuk siapa yang bisa maju. Mungkin seperti itu. Kalau Ibu sendiri ada niatan nggak Bu? Kalau niatan kita lihat saja. Saya bismillah. Apapun instruksi dari DPW, DPP saya harus maju, saya siap. Mungkin seperti itu. Jadi buat saya, Dr. Helmi ini sudah sepakai saudara adik saya. Jadi apapun saya akan mengusung. Saya akan mengusung Pak Dr. Helmi. Yang mendaftar ke Nasdem? Ada dua ya. Saya dan itu satu lagi. Kebetulan kayaknya untuk beliau beberapa kali wawancara tidak hadir. Ya mungkin seperti itu. Mungkin nanti ada penilaian dari DPW. Tapi karena saya ketua DPD mungkin ya memberikan yang terbaik siapapun untuk nanti maju di Kabupaten. Bisa disebut namanya yang Bang? Ya kan kalian sudah tahu lah ya. Jadi Mangga itu juga nanti bagaimana DPW ya. Siapa yang DPP yang memberi restunya. Kalau saya sebagai ketua DPD saya siap apapun instruksi dari DPW atau DPP. Sudah berapa kali Bu nggak hadir wawancara Bu? Kemarin terakhir ya hari Sabtu. Kebetulan hari Sabtu adalah pertemuan dengan semua calon pilkada sejauh barat. Nah itu ada calon gubernur dari Nasdem dan semua kabupaten kota. Nah itu jadi kami sudah dihadir. Memang semua sudah diundang siapapun yang daftar. Nah mungkin itu. Jadi ya kita lihat saja lah. Kalau dari Nasdem, di prioritas itu apa yang sudah ada? Diprioritaskan adalah dari kader. Prioritas kami yang akan di itu adalah dari kader. Ini kalau penasaran isinya bisa saya bacakan. Bacakan aja ya. Boleh. Bupati kalau mata kesepahaman ini bentuknya baru sekadar. Kayak apa ya? Bentuk calonnya sendiri sudah disiapkan. Ya jadi ini adalah bentuk kerjasama kapal politik. Ankara, PKS, dan PKS. Yang mana langsung dengan PKS itu sudah bekerjasama. Kami alhamdulillah bisa bekerjasama. Selama lima kabun. Partai PKS dan juga partai Mas Tem. Dan bulan-bulan ke depan juga kita lanjutkan hari ini dengan penatangan EMU. Kerjasama antara PKS dan Mas Tem. Sedangkan calon ini ada di dalam EMU. Itu nanti dibicarakan. Dibicarakan serta didiskusikan. Di kemudian nanti setelah mendapatkan gambaran hasil supai dengan memperhatikan tingkat pekualitas, aktifitas, serta penerimaan masyarakat Garut terhadap para gadina. Jadi Bapak sendiri belum tentu jadi calon dari PKS? Ya kalau lihat dari sini seperti ini. Seperti ini. Jadi ini didiskusikan bersama antara PKS dengan Mas Tem. Nota keseperaman ini sendiri, Pak, itu nanti menunggu persetujuan dulu dari DPP atau gimana? Ya tentu ini simutan. Dan kami sudah mendapatkan izin dari ketua wilayah masing-masing. Tadi, dia tadi sudah menyampaikan bahwa ini adalah hasil konsultasi dengan wilayah. Kami pun PKS juga hasil konsultasi dengan wilayah. Tapi finalisasinya nanti tetap di pusat, Pak? Ya, jadi nanti di pusat, ya, itu ada komunikasi selanjutnya. Barang-barang lah, kita barang-barang di sini melakukan kerjasama dan tentu tadi diskusi, ya, musyawarah. Kemudian juga di pusat juga saya kira demikian. Kalau PKS sendiri nanti membuka peluang bagi partai lain, Pak, untuk berkoalisi? Ya, jadi Garut ini tadi saya sampaikan bahwa kita tadi ada warna biru, ada warna putih, ada warna oranye, ya. Nah, kita juga perlu warna yang lain untuk bersama-sama. Jadi kami tidak menutup diri, ya, membuka kualisi dengan partai yang lain. Sejauh ini sudah berkomunikasi dengan partai mana, Pak? Baik, PKS maupun Nasdem saya kira sudah ada komunikasi dengan partai-partai yang ada di Kabupaten Garut. Dan Lok Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.